Selamat datang di KRZ View Di channel ini Anda akan melihat Review-review dan tutorial-tutorial Serta tips dan trik mengenai Hal-hal yang menarik dan menginspirasi Check it out Selamat datang di KRZ View Di segmen kali ini Kita akan bahas mengenai antena lagi Jadi sebelumnya kita udah pernah bahas Mengenai antena indoor dan antena outdoor ya Nah sekarang kita akan bahas Antena Digital, indoor dan outdoor Jadi antena ini Bisa digunakan dalam ruangan Tapi bisa juga ditaruh di luar ruangan Jadi gak usah takut antena ini rusak Kena hujan atau kena panas Karena akan didesain secara khusus Supaya dia bisa digunakan di dalam maupun di luar ruangan Nah, gimana performanya? Mari kita cek bareng-bareng Nah ini dia boxnya Antena digital, indoor dan outdoor Jadi bisa di luar dan di dalam ruangan Sudah support 4K SDTV, DVB-T2 Itu artinya dia sudah bisa menerima Siaran digital Nah ini tipenya DA 5900 Nah ini juga bisa untuk TV tabung Jadi untuk TV tabung Harus ditambah STB lagi Supaya bisa menerima sinyal digital Jadi sebagaimana layaknya Smart TV Tapi kalau udah Smart TV Gak perlu ya Karena sudah support Nah ini dia nih Yang akan kita buktikan Bener apa enggak Akan mendapatkan 30 channel digital gratis Gak usah lama-lama Langsung aja kita buktikan guys Sekarang kita unboxing aja Ini Ini boosternya Nah ini kakinya Ini unitnya Antenanya nih Nah ini dapet kabel antena yang panjangnya 12 meter Lumayan Nah ini Bentuknya slim ya Gak sampai sejengkal Jadi kalau taruh di indoor Ya enak dilihat Enggak kegedean Nah ini adaptornya Ya harus dicolok ya Ini kakinya Nah ini bracketnya Oke Jadi ini antenanya Ini bosternya Ini dinamonya Nah sekarang kita akan rakit ya Ini kabel dari antena Masuk ke booster Masuk ke booster Nah Ini kabel dari dinamo Dari adaptornya Masuk ke booster juga Nah ini dari booster Ini nanti masuk ke TV ya Ini masuk ke TV Seko TV Oke Colok Nah karena sudah dilengkapi dengan kabel 12 meter Jadi bisa kita taruh di luar guys Nah ini gue taruh di lantai 2 Di atas genteng ya Sorry agak backlight Karena di luar mataharinya terang banget Ini dia sudah dilengkapi dengan bracket Jadi kita gampang nempelinnya ke tiang Nah sekarang Kita masuk ke menu pencarian program Sebenernya ini gak usah di Search programnya Sebenernya otomatis juga langsung Nimbul ya Cuman Sengaja gue search program Karena mau nunjukin ke teman-teman Biar keliatan Berapa banyak channel yang berhasil kita tangkep Jadi kalau di menu pencarian program ini Ketahuan Jumlahnya itu berapa Yang terdeteksi Nah ini sudah mulai mencari Oh iya TV gue ini LG Smart TV ya Jadi gue gak perlu pake STB lagi TV gue udah support Siaran digital Jadi otomatis Harusnya kalau emang Antenanya bisa nangkep sinyal digital Otomatis semua siaran digital Masuk ke TV ini Buat teman-teman yang TV nya belum Smart TV TV LED Atau TV tabung Teman-teman bisa menikmati siaran digital Cuman caranya harus Pasang STB dulu ya Setop box Supaya TV nya bisa terima Siaran digital Dan supaya bisa dapet fitur Youtube Browser Segala macem Kalau pake STB Oke Udah 46% Nah Kalau disini keliatan Berapa banyak Apa Program yang kita dapatkan Itu DTV Artinya Siaran digital ya Nah ini Pencariannya sudah selesai Jadi kita berhasil mendapatkan 30 channel digital Dan 22 program analog ya Jadi kalau di total Kita dapat 52 channel Nah sekarang Tinggal kita lihat Hasilnya gimana Bagus atau enggak Oke Kita lihat aja Nah ini Nah ini siaran digitalnya Ditandai dengan Kode DTV ya Jadi di Samping nama channelnya itu Di pojok kiri Itu ada lambang DTV Sama lambang siaran Kayak wifi gitu ya Nah kalau siaran digital itu Kelihatan Bening dia Enggak ada semut-semutnya Kalau siaran digitalnya itu Jelek Biasanya ditandai dengan Siarannya itu Lengket Macet-macet Seperti kaset CD yang Kotor Atau yang udah rusak ya Jadi siarannya itu lengket Nah berbeda dengan Channel analog Kalau siaran analog itu Biasanya Banyak semut-semutnya dia Apa Banyak titik-titik putih Noise ya Itu ciri khas Dari siaran analog Nah ini Nah ini siaran analog nih Guys Kelihatan kan Dia ada semut-semutnya gitu Ini ciri khas Dari siaran analog Tadi kita berhasil mendapatkan 22 channel analog Dan 30 siaran digital ya Jadi total ada 52 channel Nah ini masih yang analog Lambangnya C Bisa kita lihat perbedaannya Antara Siaran analog Dan siaran digital Dari segi Kualitasnya beda ya Lebih bagus yang digital Nah sekarang kita coba Kita tes Antenanya ditaruh Di dalam ruangan ya Atau indoor Bagaimana hasilnya Nah ini sudah selesai Nah ini sudah selesai Kita cuma dapat 17 program analog Tanpa dapat siaran digital Satupun Nah ini siarannya Jadi ada siaran yang Jadi ada siaran yang Lumayan jernih Dan ada juga siaran yang jelek ya Jadi kita bisa bandingkan Antena yang sama Dengan hasil yang berbeda Saat diletakkan di dalam ruangan Dan di luar ruangan Jadi teman-teman bisa bedain ya Sekarang Jadi salah satu kelebihan Dari antena ini adalah Selain bisa ditaruh di indoor Bisa juga ditaruh di outdoor Saat teman-teman kurang puas Dengan hasil Antena dalam ruangan Teman-teman bisa taruh Antena ini keluar Ruangan teman-teman Jadi hasilnya lebih maksimal Gitu Oke Itu dia tadi review kita Mengenai Antena PX5900 Antena digital Indoor dan outdoor Kalian bisa lihat tadi Hasilnya gimana Kita berhasil mendapatkan 30 channel digital Bener ya ternyata Dan 22 channel analog Jadi total kita dapat 52 channel Oke Semoga review ini bermanfaat Buat kalian lagi di video Antena Jangan lupa di like Comment dan subscribe Channel ini Supaya kalian gak tertinggalan Info yang menarik Dan menginspirasi Oke Thank you Terima kasih telah menonton